assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman koboy supur dimanapun berada bertemu lagi bersama channel yang selalu memberikan update-update terbaru tentang reaktifasi jalur Ciwatu Garut saat ini koboy supur berada di area stasiun pasir jengkol dan kebetulan dapat momen terbaru atau momen dimana saya bisa mengabadikan MPP dan PBR bisa melintasi stasiun pasir jengkol dan terlihat jauh dari sini terlihat jelas sebuah alat berat beko sedang merapikan batu balasnya dan ini adalah PBR udah mengerjakan di area mana raja ini teman-teman karena waktu ini udah sore berarti dari pagi sampai sore bener-bener ini pekerjaannya sangat dikebut semoga saja rencana kalau tidak meleset syukur-syukur besok bisa terrealisasi menurut informasinya begitu teman-teman dan rencananya saya juga akan berangkat ke jembatan citameng karena harus ada yang di update juga untuk ke era citameng ini adalah MTT nya teman-teman pulang dari wana raja pekerjaannya sangat dikebut mudah-mudahan semuanya berjalan lancar para pekerja diberikan kesehatan kelancaran dalam bekerjanya teman-teman untuk itu saksikan terus penelusuran saya di area pasir jengkol dan jembatan citameng disini terlihat jelas eh apa ya buat peron tinggi udah mulai dipasang bahwa besinya berarti untuk stasiun pasir jengkol ini akan diberikan peron yang tinggi teman-teman jadi peron tinggi itu memudahkan para penumpang untuk bisa melakukan naik turunnya jadi lebih simpel ya teman-teman lebih praktis ini adalah sebuah kebanggaan bagi warga Garut karena stasiun pasir jengkol ini dilenovasi secara besar-besaran sekali nih teman-teman dan ini adalah biggest thing untuk tinggal tahap pengecoran peron tingginya teman-teman mudah-mudahan besok udah mulai dicor jadi sudah ada perubahan yang sangat signifikan kebetulan ini jadi ajang atau jadi arena buat para penduduk setempat untuk bisa melihat langsung dan sekarang saya berada di jembatan citameng di jembatan citameng ini masih masih banyak kegiatan terutama untuk rangka-rangka jembatannya masih tetap dipasang apa ya teman-teman untuk yang udah tahu materialnya itu apa tolong tulis di kolom komentar yang saya tahu itu adalah sling ya atau mur apa baud lah teman-teman dan ini adalah bahannya batu bara jadi bahan batu bara ini untuk memanaskan si sling itu teman-teman jadi posisi sling itu harus benar-benar merah membara lalu dimasukkan ke lubang rangka jembatan langsung di pakai ada alatnya tahu itu alatnya apa semacam bor itu tapi bukan bor ya teman-teman saya akan coba melihat langsung proses pengerjaan cara memasang sling jembatan nah sekarang saya tepat di bibir jembatan atau yang saya tahu ini adalah update update jembatan mudah-mudahan ini adalah progress yang sangat bagus karena disini alat penamatnya pun udah mulai terpasang dengan komplit seperti tirpon pendrol dan yang saya tahu itu adalah underlay dan kebetulan bau cindiknya pun udah mulai udah udah kepasang semua bantaran kayu udah terpasang semua bawah jembatan terlihat jelas pengecoran ini pengecoran untuk bawah jembatan jadi aliran airnya tidak terlalu mengapa ya kalau bahasa bahasa bangunannya jadi tidak terlalu seharus airnya tidak terlalu langsung ke pilar jembatan jadi ada tahanan mungkin disini sedang ada tahap pengecoran teman-teman semoga saja pengecorannya berjalan dengan lancar dan sangat-sangat diharapkan untuk segera beres deh teman-teman disini alirannya cukup bagus walaupun di musim kemarau ya teman-teman yang dulu informasi dari saya di area stasium pasir jengko dan jembatan mencetameng Semoga informasi saya bermanfaat teman-teman